Pemirsa kembali di IDX Opening Bell dalam analisis pasar dan masih bersama William Siregar, Equity Analis BNI Sekuritas. Sekarang kita ke rekomendasi saham. Sekarang kan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik di Tiongkok hingga butuh banyak batu bara. Apa saja yang Anda rekomendasikan untuk sektor pertambangan? Oke, sektor pertambangan memang secara historikal, di akhir tahun itu semester dulu kan selalu menarik. Karena sekali lagi ada kebutuhan dari Tiongkok dan juga kita lihat juga ada faktor musim dingin yang itu juga menambah ini mereka, menambah permintaan. Kemudian permintaan batu bara. Cuma kita lihat dari data kemarin memang volume pengiriman batu bara di Tiongkok itu mengambil penurunan cukup berhasil di bulan November. Dan diaspetasikan di bulan Desember juga akan serupa gitu ya. Jadi kita pikir memang batu bara masih akan menarik, cuma tidak semenarik pada tahun-tahun sebelumnya. Karena sekali lagi semua negara termasuk Tiongkok saat ini sedang fokus untuk mencari energi terbarukan sehingga mereka mengurangi porsi energi batu bara. Dan itu sudah terefleksi pada pengiriman volume import di bulan November kemarin. Jadi kita pikir menarik, tetapi jadaknya menarik pada tahun dua beberapa minggu selanjutnya seperti itu. Itu dari sektor energi, tapi kalau kita lihat mungkin gampangnya biasanya di akhir tahun sektor konsumer juga menjadi penentu begitu ya. Tapi kalau kita lihat indeks kemarin turun juga faktor dari sektor konsumer yang mengerek indeks kita turun. Kalau dari konsumer sendiri? Ya, konsumer memang merupakan sektor yang cukup resilient terhadap semua tekanan market. Tahat banting ya? Ya, cukup tambanting. Ini menarik kenapa? Karena kan memang kita lihat consumer goods sendiri selama year to date, indeks consumer goods itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nomor dua terbesar GCI, sekitar 10%. Dan ini menarik bahwa dengan status indeks consumer goods yang cukup resilient, penurunan ini cukup tidak wajar gitu. Jadi memang kita lihat memang untuk sektor konsumer goods sendiri itu sekarang sudah underweight banget. Maksudnya sudah cukup over value, cukup rendah sekali gitu. Jadi itu merupakan suatu peluang yang bagus buat investor untuk bisa masuk ke sektor konsumer goods. Oke, sama apa yang Anda rekomendasikan di sektor konsumer? Untuk consumer goods kita pikir seperti ini. Di tahun 2019 ini, daya beli masakan memang cenderung stabil gitu ya. Nah, kita lihat bahwa seluruh indeks, seluruh emiten konsumer goods cukup ekspansif di tahun 2019 ini. Tetapi hanya beberapa emiten yang bertahan, yang diunggulkan. Apa saja? Kita melihat bahwa saham-saham yang memiliki nama besar seperti Indofood dan juga Unilever juga cukup bisa dilihat oleh investor karena faktor diversifikasi atau diferensiasi produk mereka yang cukup ekspansif gitu di tengah persengan bisnis yang semakin ketat di industri ini gitu. Jadi kita pikir untuk Indofood dan juga Unilever masih bisa diperlu diperhatikan sampai di akhir tahun nanti. Ini kan kalau kita bicara Eropa ya, Eropa kan baru mengenakan tarif impor barang-barang biodiesel Indonesia sebesar 8% hingga 18% nanti di tahun 2020. Seperti apa dampaknya kepada kinerja sawit kita misalnya atau CPO? Oke, yang pastinya kita pikir itu memang jadi suatu overhang ataupun suatu tekanan sendiri bagi saham-saham CPO. Tapi kita melihat bahwa sentimen ini merupakan barang baru, merupakan bukan kabar baru yang oleh investor lokal. Karena sebelumnya Eropa juga sudah memberikan tarif impor pada CPO kita. Dan memang terbaru ini kan dia nambah lagi biodiesel juga ada kenangan tarif. Jadi kita pikir sentimennya mungkin akan memberikan dampak negatif, tetapi tidak akan signifikan pada sebelumnya gitu. Karena market pikir ini sudah hal yang lumrah terjadi. Dan kita pikir saat ini fokus pemerintah, fokus investor juga adalah bagaimana biodiesel ini bisa dioptimalkan di dalam negeri dulu sebelum kita berbicara. Jadi tarif impor Eropa ini seperti blessing in disguise gitu ya, karena kita sekarang sedang berupaya ke B30 hingga B100 nantinya. Oke, yang menjadi pengerek IHSG kita hari ini? Kita melihat bahwa kalau kita sendiri kan memang market akan mengulangi pattern yang sama, akan tertekan. Tapi kita lihat bahwa key driver untuk men-support IHSG akan lebih positif, itu akan lebih didorong oleh sektor-sektor consumer goods and retail. Karena faktor musiman mereka selalu kuat di akhir tahun. Jadi kita pikir dua sektor ini masih akan tetap di-lirik investor khususnya di bulan Desember ini. Selain itu, selain consumer? Kita pikir dua sektor itu masih akan tetap menjadi prioritas di bulan Desember, sedangkan untuk kita bicara tahun depan mungkin akan beda lagi, akan lebih menarik ke banks dan lain-lain. Tapi untuk di bulan Desember sendiri kita pikir dengan kondisi market yang sederhana tidak menentu, kondisi eksternal, kita pikir consumer sama retail tetap akan menjadi prioritas oleh investor. Consumer dan retail. Terakhir, mungkin saham yang bisa direkomendasikan untuk hari ini? Oke, untuk hari ini kita lebih suka sama saham Indofood, INDF sebagai induk dari ICBP. Terus kita juga melihat bahwa saham MAPI juga cukup menarik, karena sekali lagi siklusnya memang sangat kuat di akhir tahun. Dan kita juga suka sama saham ramai analis dari Sentosan seperti itu. Rauh ya? Baik. Consumer memang menjadi idola. Karena resilience-nya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas William setelah hadir bersama kami.